Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Youtube Kuli Jaya Dan pada video kali ini, saya ingin memberitahu kalian semua 3 perbedaan mesin cuci antara front loading dengan top loading Namun, sebelum kalian lanjut menonton videonya Saya ingin mendoakan kalian semua Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan rizkinya untuk kita semua Amin, Ya Rabbala Alamin Jangan lupa bersyukur untuk hari ini Dan semoga hari kalian menyenangkan Oke teman-teman, langsung saja kita mulai Ada 3 perbedaan antara front loading dengan top loading Yang pertama adalah cara mencucinya Yang kedua adalah penggunaan air dan listrik Dan yang ketiga adalah fitur-fitur tambahan yang ada pada kedua mesin cuci tersebut Baik, langsung saja kita bahas yang pertama Yaitu cara mencuci Untuk front loading, pakaian akan dibanting ketika tabung berputar Jadi tabung akan bergerak seperti ini Lalu pakaian akan terangkat ke atas Dan pakaian akan jatuh secara otomatis Hal ini didasari karena tabung front loading didesain secara horizontal Sementara untuk pencucian top loading Sistem pencuciannya disebut dengan cara diaduk Kenapa diaduk? Kalian akan memasukkan pakaian seperti ini Maka pakaian yang ada di bawah akan selalu di bawah Dan pakaian yang ada di atas akan selalu ada di atas Seperti kondisi ekonomi negara Indonesia saat ini Halah! Nah maksudnya seperti ini Ketika kalian mencuci dengan mesin cuci top loading Maka posisi tabungnya berputar ke kiri atau ke kanan Sementara pakaian yang di bawah akan selalu terkucek oleh pulsator yang ada di bawah sini Sementara pakaian yang ada di atas Sepertinya ya secara teori saja saya jawabnya ya Secara teori tidak ada yang menguceknya Sehingga kalau ditanya lebih bersih yang mana akan selalu lebih bersih yang bawah Sementara kalau di front loading kan kebanting ya Jadi semuanya merata gitu ya Ketuk pindah tempat gitu lah Pokoknya yang tadi di bawah jadi di atas Yang tadi di atas jadi di bawah Jadi adil kayak gitu ya Kita lanjut Perbedaan yang kedua adalah penggunaan air dan daya listrik Penggunaan air yang ingin saya sampaikan adalah Lebih hemat yang di front loading dibandingkan yang di top loading Alasannya adalah Karena posisi tabung vertikal pada top loading Mengakibatkan ketika kalian memasukkan pakaian Maka semua pakaian harus terendam oleh air Artinya air harus penuh atau memenuhi tabung Misalkan kalian memasukkan cucian pada batas segini Tangannya kondi gue loh Misalkan kalian memasukkan pakaian dengan batas segini Maka air harus berada di atas pakaian ya Kira-kira segini ya Intinya supaya pakaian terendam air dan bisa tercuci dengan maksimal Sementara untuk di front loading Jika kalian memasukkan pakaian kira-kira segini tingginya Maka airnya hanya berada di atasnya ya Kira-kira segini lah ya Jadi berdasarkan penggunaan air Front loading lebih hemat air dibandingkan top loading Lalu penggunaan daya listriknya lebih irit yang mana Saya akan menjawab Bisa dikatakan kedua-duanya irit Tapi saya lebih cenderung lebih irit yang top loading Jadi jawaban saya ini Berdasarkan fitur yang ada di front loading Yaitu fitur pemanas Jika kalian menggunakan air panasnya Maka wattnya sangat besar Nah disini kalian lihat Tidak ada pilihan untuk mencuci dengan air panas Sementara untuk di front loading Kalian dapat melihat tulisan temperatur disana Kalian bisa memilih untuk mencuci dengan air dingin atau air panas Hingga maksimal 95 derajat celcius Saran dari saya Jika kalian ingin mencuci dengan air panas Pastikan pakaian tersebut dapat dicuci dengan air panas Sesuai dengan yang ada pada label di pakaian tersebut Dan yang terakhir adalah Opsi tambahan yang membuat front loading menjadi lebih unggul dibandingkan top loading Contohnya program pencuciannya lebih banyak dibandingkan top loading Terus di front loading juga ada pengaturan spin Sehingga kalian bisa memilih spin yang tepat untuk cucian saat itu Terus ada juga intensif Rinse plus ini maksudnya adalah Nambahin pembilasan Jadi pembilasannya jadi nambah satu Terus ada juga tap clean, time save Juga fitur-fitur lainnya seperti steam Nah kayak gini tuh ya Kalau di top loading gak ada fitur steamnya Terus gak ada Rinse plusnya sih Kalau disini namanya kayak begini ya Jadi kalian bisa ngabilas satu kali, dua kali, atau tiga kali gitu ya Nah terus program pencuciannya cuma ada delapan Tadi kan di front loading lebih banyak tuh ya Oke teman-teman demikianlah video Tentang tiga perbedaan antara front loading dengan top loading Mudah-mudahan videonya dapat menyenangkan kalian semua Jika ada kesalahan atau kekurangan di dalam video ini Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Sampai berjumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh